Oke teman-teman kali ini saya akan memberikan tips untuk cara merawat atau memberi makan anakan burung kemade atau cabai-cabai yang baru dapat Nah langkah pertama jika burung ini baru diambil di alam tempatkan sarang burung ini di tempat yang agak sepi dan agak gelap Lalu usahakan untuk pengambilannya ini di sore hari ya teman-teman Karena apa? Karena di sore hari ini anakan burung kemade ini sudah diberikan makan oleh induknya Dan pastinya posisinya itu perutnya sudah kenyang Nah lalu tempatkan burung ini di tempat yang sepi, agak sepi lah Tapi harus di dalam rumah karena untuk keamanan mulai dari pemangsa ataupun hal-hal lain yang bisa mengganggu burung ini Nah kalau saya ini saya tempatkan di sebuah garasi ya jadi ini tempatnya sepi dan juga agak gelap Kenapa di tempat yang lebih agak gelap? Karena agar membuat pemandangan burung kemade ini tidak sempurna Lalu dia tidak mengenali induknya dan akan mudah kita loloh nantinya Jika sudah begini kita akan menunggu keesokan harinya dan akan kita berikan makan pada pagi hari Nah ini saya coba responnya sudah bagus teman-teman Jadi burung ini ternyata di sore hari menjelang maghrib seperti ini burung ini sudah minta makan Nanti kita akan mencoba memberikan makan pada pagi hari Oke Baik sekarang sudah pagi dan kita akan mencoba memberinya makan Dan nanti kita akan memberi pakan ini dengan menggunakan pepaya Pepaya matang pastinya Karena burung ini memang burung pemakan buah aslinya Jadi kalau di alam burung ini suka memakan biji-bijian yang ada buahnya Oke teman-teman langsung saja kita coba kita beri makan suapan yang pertama Dan ini hari pertama saya mendapatkan burung ini ya Dan hari pertama juga saya memberikan makan Nah langsung lahap teman-teman Jadi caranya seperti ini Kita relaxkan dulu burung ini Kita tempatkan di tempat yang aman dan agak sepi dan agak gelap Agar dia tidak mengenali induknya Jadi ini akan mudah dalam pemberian pakanya Ini sudah lahap banget Oh iya teman-teman burung ini full makan buah Nggak usah dikasih makan jangkrik atau kroto atau fur Jadi berikan full buah Bisa pisang, bisa pepaya, bisa buah lainnya Bisa juga menggunakan tomat Ataupun buah-buah kersen Ataupun buah benalu Jadi burung ini di alam suka memakan buah benalu dan buah kersen Oke kita berikan makan Kayaknya sudah cukup Dan ini kita sudah melihatnya tenang ya Jadi tidak membuka paruh Ini berarti burung ini sudah kenyang Nah teman-teman tetap di channel ini Nanti kita atau saya ini akan memberikan update terkini mengenai kondisi burung ini Dan saya akan membahas mulai cara perawatannya Kesehariannya seperti apa Dan kita akan melihat bersama-sama burung ini Dan semoga burung ini bisa tumbuh dewasa Baik cukup sekian Jangan lupa subscribe channel ini Lalu like dan komen video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton